Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman Alhamdulillah Kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek Sahabat-sahabat Alhamdulillah ini Anggrek Selujeni pandu rata punya saya sedang berbunga Ini sudah hari kelima sahabat Ini yang dua sudah mulai layu ya Yang bolep ini Bunganya tiga kuntung Ini yang masih seger tinggal satu Yang dua hampir layu Kemudian yang beberapa waktu yang lalu Ini masih ada pekasnya Ini juga sudah selesai Baru saja selesai berbunga Jadi dalam satu pot Dalam satu pot ini ada dua pangkai bunga Kemudian yang pas satunya Ini sedang sepek Bahkan sedang kenap Ini satu Ini satu dua tiga empat lima enam enam tujel rata Insya Allah Nanti delapan kuntung sahabat Wah rame ya Sahabat-sahabat Anggrek Anggrek Selujeni pandu rata ini Anggrek Selujeni pandu rata ini Hidup secara epipit Di dataran rendah hingga sedang Dan untuk perbanyakan anggrek ini Bisa kita lakukan dengan pecah tunas Seperti yang satu pot ini Sebentar saya Tumbuk Ini loh sahabat Yang ini Sudah tunasnya sudah sampai ke pinggir Bahkan ini kalau diletakkan Sudah guleng-guleng Amruk Karena apa Sudah tidak sesuai Ini ya Lalu seperti itu Itu sampai daunnya rusak Nah Karena Kelihatannya memang sudah Sering jatuh ini Sampai rusak Nah ini kesempatan Mau saya Perbanyak Mau saya Split Agar saya mendapatkan tanaman Lebih banyak lagi Itu loh sahabat Oh ya sahabat Anggrek ini Suka dengan cahaya Antara 40 sampai 70 persen Kemudian Anggrek ini juga Untuk media tanamnya Suka yang lembab Jadi untuk penanaman anggrek ini Sebaiknya pakai media tanam yang Mampu menahan air Karena dia Suka dengan Media tanam yang Lembab Seperti itu Yuk kita siap-siap dulu Untuk Menyeplit dan menanamnya Sahabat Sahabat Selain anggrek ini Menyukai Media tanam Yang lembab Anggrek ini juga Bisa ditanam Secara tempel Selain dipot ya Bisa ditempel Atau Dipot juga bisa Yang penting Terima kasih setelah Jadi daunnya itu Kelihatan Kuning ya Kemudian Bolopnya ini juga Bolop-bolopnya ini Kelihatan agak Mengecil Sepintas Kalau dilihat Kurang sedap Kurang cantik Tampilannya Tapi Tapi dipegang Kelihatan Keras Kelihatan Sehat Seperti itu Tapi tampilannya Setilas Kurang cantik Nah Menurut saya Yang paling pas itu Memang dia harus Di bawah Naungan Sahabat Seperti di habitat Aslinya Habitat Aslinya kan Dia juga Di hutan Menempel Di pohon Pohon besar Kemudian Habitat Aslinya Selain menempel Di pohon besar Dia juga Bisa Secara Litofit Dia juga Bisa hidup Di Batu-batuan Di Tengah hutan Jadi Dia juga Bisa hidup Nempel Di atas Batu Seperti itu Ini ya Sahabat Mau saya potong Ini yang Sudah Keluar Bismillah Dapat Satu Ini lagi Iya Kita dapat Dua Sahabat Ada Keistimewaan Ada Keunikan Di Angrek Ini Angrek Kalau jenis Pandurata Ini Kalau Sahabat Punya Sampai Merumpun Banyak Maksudnya Rumpunya Sudah Banyak Sudah Sudah Besar Itu Justru Jarang Berbunga Sahabat Jadi Dengan Kata Lain Dia Itu Kalau Banyak Temennya Jadi Tidak Bunga Dia Sudah Asik Dengan Temennya Bunganya Jadi Jarang Ini Bukan Guyon Tapi Memang Kenyataannya Seperti Itu Jadi Justru Kalau Dia Rumpunya Besar Itu Bunganya Jarang Sahabat Sahabat Boleh Perhatikan Punya Sahabat Yang Angrek Rumpunya Besar Pasti Bunganya Jadi Jarang Karena Emang Karakternya Seperti Itu Uniknya Angrek Ini Seperti Itu Oh Ya Sahabat Saya Lanjutkan Angrek Selogeni Ini Mempunyai Aroma Yang Wangi Dan Keunikan Keduanya Angrek Selogeni Panurata Ini Kan Biasanya Dibilang Angrek Hitam Ya Sahabat Padahal Kan Bunganya Hitam Tapi Enggak Apa Emang Itu Namanya Bunganya Bunganya Itu Kan Iya Bunganya Hijau Hanya Hanya Saja Di Bagian Labilum Memang Hitam Seperti Itu Oh Ya Sahabat Saya Sambil Manam Ya Ini Sudah Saya Siapkan Pok Kemudian Di Bagian Bawah Karena Angrek Ini Suka Lembab Bagian Bawah Mau Saya Kasih Yang Lembab Lembab Nah Ini Sabut Kelapa Biar Kebutuhan Kelembabannya Terpenuhi Ini Kan Bisa Menahan Air Kemudian Saya Balut Dulu Balut Adik Dengan Akar Kadaga Kemudian Kemudian Saya Pasang Kiri kanannya Saya Masih ini sabut kelapa yang sudah saya fermentasi diusahakan bagian boloknya sangat terkubur seperti ini kita sudah punya satu tanaman sahabat-sahabat ini kalau ditanam di kayu pakis itu bisa bagus loh sahabat jadi taruh di atas kalau yang saya lihat itu banyak teman-teman yang sudah menanam di kayu pakis taruh di atas nanti dia tumbuh akan menjalar menjalar ke bawah jadi pohon pakisnya itu tertutup maksudnya pohon pakis yang bulat itu loh ya yang masih utuh bukan yang berbentuk papan tapi yang masih utuh seperti itu ini ada pakis kotak mau seamik bisa berdiri satu lagi akhirnya saya dari yang satu tadi kita jadi tiga begitu sahabat sahabat-sahabat setelah selesai memecah rumpun atau memperbanyak dengan cara pecah rumpun selanjutnya untuk perawatan perawatan yang saya lakukan kebutuhan cahaya pasti karena untuk fotosintesis untuk pertumbuhan untuk metabolisme tanaman butuh cahaya ya nah kebutuhan cahaya tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa anggrek selojeni pandu rata kebutuhan cahaya antara 40-70% jadi ini saya tempatkan di bawah naungan tidak langsung terkena hujan tapi di bawah UV nah jadi untuk kebutuhan cahayanya disini pas cukup terbukti itu yang dua sudah mampu berbunga kemudian untuk penyiraman kalau lagi musim hujan sesekali saya hujan-hujankan kalau tidak bila tidak musim hujan karena ini media tanamnya yang saya gunakan sudah cukup apa cukup mampu menahan air sehingga saya menyiramnya kalau tidak musim hujan antara dua sampai tiga hari sekali jadi tetap tidak tiap hari tapi antara dua sampai tiga hari sekali kemudian untuk circulasi udara juga disini insyaallah terpenuhi karena lingkungannya kiri kanannya saya pasang paranet ya lingkungannya saya pasang paranet selain untuk biar teduh di lingkungan ini untuk menempatkan anggrek-anggrek saya biar teduh kemudian atasnya saya kasih supi tanpa dilapisi paranet untuk mendapatkan cahaya yang cukup jadi untuk sirkulasi cahaya eh maaf untuk sirkulasi udara insyaallah disini juga cukup kemudian untuk penanggulangan hama saya memberikan fungisida atau api jamur paling tidak sebulan sekali untuk pemupukan saya memberikan pupuk organik organik cair itu tidak rutin seminggu sekali atau dua minggu sekali jadi sewaktu-waktulah tapi paling enggak itu sebulan sekali atau sebulan dua kali pagi saya bukan kemudian selain pakai pupuk organik cair saya juga sekali saya siram dengan air cucian beras seperti itu sahabat-sahabat terima kasih untuk sahabat yang sudah nonton video kami dan terima kasih juga untuk sahabat yang sudah subscribe sahabat yang belum subscribe dan tentunya dari awal sampai akhir dalam pembuatan video ini banyak tutur kata yang kurang pas dan banyak salah-salah kata saya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton